Terlihat wajah gagah-gagah dan cantik-cantik bapak-ibu ini. Jadi kebiasaan ini Pak Ketua LPPM kalau sudah foto bersama baru aktif nih videonya Pak Ketua. Lalu minta foto bersama masih tom nih kameranya ini. Bukan begitu Budekan. Budekan F-Gib. Headphone Budekan itu mahal sepertinya itu. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bayu luar biasa. Aku padamu Pak Bayu. Aku padamu. Serius lah serius. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Kita masih dikasih nikmat sehat Allah Allah untuk sama-sama berkumpul di majlis ilmu dalam rangkaian kegiatan pelatihan pemutahiran Autor Sinta yang ditajak oleh Universitas Islam Indragiri. Yang dalam hal ini adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LPPM Universitas Islam Indragiri. Izin Bapak Ibu dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengajak kita semua selalu bersalawat kepada Baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allah Mas'ulnya ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, Rektor Universitas Islam Indragiri yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Satu Bidang Akademik dan Pengembangan UNISI, Bapak Zainal Arifin Hussein, SEMA. Yang sama-sama kita hormati, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, LPPM UNISI, Bapak Mu'anif Ridwan, SPDI-MH. Yang saya hormati, Bapak Ibu Pekan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga Kepala UPT dan Bapak Ibu Dosen yang hari ini menyempatkan diri dan waktunya hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kegiatan pelatihan pementerian Autor Sinta ini kita maksudkan untuk bisa lebih eksplisif substansi kepermasalahan pribadi Bapak Ibu, personal. Apa yang menjadi kendala hari ini, biar tidak ada dusta diantara kita lagi terkait Sinta. Karena Sinta ini memang sering PHP kita, Bapak Ibu. Nanti berubah jadi Santa nanti dia, kan? Nah, supaya dia tetap menjadi Sinta, makanya hari ini kita akan mencoba menyelesaikan tolumnya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Bapak Ibu, izinkan untuk dibuka secara resmi. Dalam hal ini akan ada sambutan dan pembukaan secara resmi kegiatan pelatihan pementerian Autor Sinta kita hari ini oleh Rektor Universitas Ustadz Negeri. Yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Zainal Arifin Hussein. SEMA, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Pak Bayu. Sebelum saya mulai, saya awali dengan pantun. Indonesia menjual pasir, pasir dijual di Singapura. Terima kasih bagi yang hadir. Salam hormat dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati, Ketua RPPM, Bapak Mu'anib Ridwan, selaku penelenggung jawab kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Bapak Ibu, peserta pelatihan pemutahiran Autor Sinta Universitas Islam Indra Agri. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur kepada karya Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayahnya. Alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini. Salawat Biring Salam, mari kita sampaikan kepada jenjungan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami telah mengirimkan dua surat untuk mengingatkan kepada para Bapak Ibu dosen untuk melakukan pemutahiran data Sinta. Selanjutnya, melalui LBPM juga kami mendorong untuk kembali mengingatkan agar dilakukan pemutahiran data Sinta. Kenapa akhir-akhir ini begitu gencar kita mendorong pemutahiran Autor Sinta ini? karena memang salah satu indikasi atau indikator ranking dan klasterisasi dan hibah riset Dikti itu adalah ranking Sinta. Dan juga sebenarnya saat ini juga Kementerian Kemendik Ibu Dikti melalui L2 Dikti juga mendorong dan terbukti dalam setiap wasdalbin Sinta ini selalu dipertanyakan. Beberapa hari lalu kita sudah datang tim wasdalbin L2 Dikti 10 juga mempertanyakan apa persoalan Sinta kita ini masih belum banyak yang update. Bahkan sampai pagi ini saya cek tadi malam masih ada dosen-dosen kita yang skor Sintanya itu 0, kacamata. Jadi oleh karena itu kami semester ini tentunya tidak ingin main sledding kalau di pesepak bola kita berikan dulu kesempatan para Autor ini untuk diberikan pembinaan dan pembimbingan. Apa kira-kira yang menjadi kendala yang menjadi hambatan para penulis ini untuk mengupdate data Sinta mereka? Apakah kalau dikatakan tidak menulis saya pikir itu tidak benar. Kalau tidak peduli bisa jadi. Karena barang-barang seperti ini seyokianya minimal per semester hendaknya di cek kalau memang akunnya lupa barangkali bisa dihubungi verifikator ke Kandah Haji Abdullah atau kunjungi kantor LPPM. Teman-teman memiliki juga akun verifikator. Sehingga para Autor ini bisa mengupdate data-data tulisan-tulisan hasil riset dan pengabdian mereka di Sinta. Kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM. Dalam hal ini Pak Mwanik Ridwan, sangat gercep. Kemarin saya kunjungan ke LPPM meminta beliau untuk segera menggelar pelatihan pemutahiran Sinta. Jangan sampai nanti kita mendapat teguran kembali. Dan ke depan setelah pemutahiran ini dilakukan, pelatihan, tentu kita akan memberikan peringatan keras bagi dosen-dosen yang sama sekali tidak peduli dengan Sinta mereka. Jadi semester ini kita berikan sosialisasi, kita berikan peringatan, kita dampingi. Saya minta Pak Prodi, Pak Radekan dapat melakukan pembinaan kepada para dosen apabila masih ada yang belum memiliki akun atau belum melakukan update, kiranya dapat diingatkan. Karena semester depan, semester genap, kita akan sudah mulai keras. Ini bagi yang tak membuat juga, saya ingatkan, kasih saja surat cinta dari Fakultas Teknik. Capek kita. Karena kita ini sebenarnya tidak harus lagi memikirkan hal-hal yang semacam ini. Kita memikirkan bagaimana meningkatkan indikator kinerja utama, kita memikirkan bagaimana kita mencapai standar SNDT dan standar perguruan tinggi, kita memikirkan bagaimana kita bisa menulis skopus, ya kan, kita memikir bagaimana semua dosen-dosen kita ini bisa S3 dan karyawan dan kita semua bisa sejahtera, tapi kita mundur, tapi oke lah, karena ini baik proses ya. Oleh karena itu, kami berharap Bapak Ibu dapat serius mengikuti kegiatan semacam ini dan tidak antihantinya kami mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa kegiatan semacam ini bukan setiap saat ada. Dan kita baru mulai ya? akan terus mematau persemester dan akan mengingatkan apabila semester depan tidak juga dilakukan perubahan, maka kita akan kasih peringatan keras. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Alhamdulillah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan Autosinta dengan resmi kami buka. Semoga kegiatan pagi ini dapat memberikan penawasan dan literasi bagi kita semua untuk melakukan pemutahiran data Sinta. Demikian dari saya, sebelum saya akhiri, izinkan saya membacakan pantun. Ini pantunnya sebenarnya sederhana sekali. Duduk meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Takap! Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk Bapak Ibu yang telah datang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabila itabik oleh ridayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pak WR1 bidang akademik dan pengembangan sudah membuka kegiatan kita secara resmi. Yang kami muliakan pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, Bapak Narasumber kita, Bapak Dr. Haji Abdullah SICM.com Alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, siapkan sekali lagi pertanyaan terbaiknya, apa yang menjadi kendala secara personal dengan akun Sintanya masing-masing. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa difasilitasi kendala tersebut. Baik, Bapak Ibu untuk tidak memperpanjang kegiatan, kita masuki acara inti kita pada pagi hari ini. Izin nanti kurang lebih 40 menit nih Pak Dr. Haji Abdullah untuk menyampaikan materi terkait bagaimana pemutahiran Autor Sinta itu dan kita banyak-banyakkan sesi diskusi, Bapak Ibu. Jadi biar yang menjadi kendala, biar kita selesaikan pada saat ini. Walaupun tidak selesai, Insya Allah secara kita selesaikan diwarung kopi nanti Pak Ketua PPM-nya, difasilitasi sama Pak Ketua nanti. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, kita sambut, kita dengarkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil dan semoga bermanfaat. Waktu nelayar kami persilahkan kepada Bapak Dr. Haji Abdullah SICM.com Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih yang terhormat Pak Rektor ataupun yang wakili L2 LPPM dan juga seluruh pimpinan fakultas yang hadir pada simpatan ini dan lembaga diuntungan yang mengisi. Terima kasih Pak Bayu sebagai moderator hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung saja kepada materi. Ini saya minta izin untuk mematikan kamera dulu karena untuk presentasi ini agak terganggu saya kalau kamera hidup karena komputer saya positinya kurang bagus ini kameranya. Oke, pertama saya akan share dulu screennya. Share screen. Oke, layar sudah terlihat di sana ya. Sudah. Jadi begini yang di bawah kita ini semua sudah memiliki akun cinta. Berarti kan problemnya di sini tinggal bagaimana memelihara akun cintanya masing-masing dan mungkin melengkapi fitur-fitur yang belum ada dan sebagainya. Nah, di sini tercatat dari saya sebagai verifikator dalam hal ini sebagai verifikator pergungan tinggi saya di di tugasi untuk melakukan verifikasi terhadap cinta yang Bapak-Ibu miliki. Di sini sebenarnya yang verifikator ini juga selain saya juga di PPM juga bisa dari verifikator ini tidak hanya saya sebenarnya. Kemudian untuk ini sebentar ya saya izin sebentar nyadar selamat menikmati baik di sini kalau kita sudah mempunyai akun masing-masing kita punya akun di sini akan nampak seperti ini yang pertama kita akan kalau punya akun itu tentu kita sign in dan di dalam akun ini kita punya profil mungkin hal-hal yang lain yang tidak tercakup dalam pembahasan saya bisa ditanyakan saja jadi saya akan memberikan bagian-bagian yang penting saja yang memang di sini saya lihat masih banyak outer-outer kita itu tidak melengkapi data-datanya ini mohon maaf ini agak koneksinya agak lambat internet nah ini ya nah di sini kita lihat dulu yang pertama yang perlu dibenahi oleh Bapak Ibu itu adalah tentang profil di sini ada ini akun saya sendiri saya kasih contoh di sini di sini sudah tertera Sinta ID kita masing-masing pada saat kita login saya harapkan tidak ada lagi yang lupa passwordnya jadi password itu Bapak Ibu dicatat supaya tidak bingung dan password itu tidak harus sama setiap kita punya akun jadi kadang-kadang bingungnya mungkin disangka akun itu harus sama semua passwordnya itu bisa berbeda-beda bagi akun masing-masing nah kemudian di sini akan saya lihatkan ini ya update profile ini agak lambat sedikit ya internet saya agak lambat terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Seperti di sini ada Google Scholar ID. Saya lihat itu rata-rata Google Scholar ID-nya sudah oke. Cuma persoalannya mungkin tinggal bagaimana Scholar ID ataupun Google Scholar-nya itu diupdate setiap waktu. Artinya ada penambahan-penambahan artikel itu harusnya dimasukkan di dalam Scholar ID. Itu nanti mungkin akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua yang punya Scholar ID itu tolong dimasukkan di bahagian Scholar ID. Di sini ada nomornya dimasukkan di sini. Kemudian juga nomor WOS Resercer ID. Jadi ini mungkin saya akan tunjukkan bagaimana cara-cara. Kemudian juga yang Garuda ID. Jadi di sini ada empat yang harus terisi untuk setiap akun Bapak-Ibu. Nah kemudian yang pertama, yang Scholar ID ini. Seperti ini contohnya kalau kita punya Google ya. Ini Google-nya masing-masing. Nah ini Google saya sendiri. Nah ini nanti Bapak-Ibu pasti sudah punya ini semua. Karena nanti dasarnya untuk Sinta itu mengambil data itu adalah dari Google Scholar kita. Atau Google Senditia. Nah di sini artikel kita ini untuk setiap waktu itu nanti diupdate, dimasukkan artikelnya itu melalui ini. Tambahkan artikel. Nah nanti di sini ditulis judul artikel kita atau nama kita. Nanti dia akan mencari artikel-artikel kita yang sudah publish ataupun yang sudah tersedia online di internet. Jadi nanti tinggal nanti dimasukkan namanya ataupun judul penelitiannya masing-masing. Misalkan ya manajemen, ya mungkin juburnya apa gitu ya. Nah nanti itu nanti tinggal di searching. Nah kebetulan ini saya mungkin tidak sesuai dengan judul saya punya. Jadi ini saya tutup. Kemudian ini kalau sudah ada nanti semua artikel-artikel akan masuk di sini. Nah inilah nanti yang akan masuk di Sinta Bapak Ibu sekalian di sini. Tapi dengan syarat Skolar ID-nya ini sudah masuk di sini. Jadi Skolar ID ini adalah nomor di kita punya Google Skolar ini. Kan ini ada kodenya ini ya. Nah kodenya inilah nanti yang kita pastikan nanti ke dalam Google Skolar ID yang kita punya tadi. Supaya nanti dia akan melakukan update data sesuai dengan yang kita punya di Google Skolar kita. Nah kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan karena masih banyak yang belum punya. Nah yaitu WOS atau WOS Researcher ID. Nah ini bagaimana cara membuatnya. Kita membuatnya ini nanti di akun Clarivate. Ada Clarivate. Kalau dulu namanya Pablon. Kalau sekarang namanya Clarivate Web of Science. Jadi ini adalah alamatnya. Alamat Web of Science. Nanti kalau Bapak Ibu bingung mencari alamat webnya. Itu silakan nanti di Google Searching itu tulis aja Web of Science. Nanti pada saat nanti Web of Science maka dia akan menemukan web ini. Namanya Web of Science. Yaitu dari Clarivate. Jadi ini beda dengan skopus punya. Jadi mereka sama-sama termasuk indeksasi yang bereputasi selain skopus itu adalah Web of Science. Atau disebut juga dengan WOS. Nah pada saat ini kalau memang Bapak Ibu ada yang belum mempunyai Web of Science. Maka di sini adalah tugasnya adalah melakukan register dulu. Membuat akun dulu ini. Ada pilihan register. Tapi kalau yang Bapak Ibu yang sudah punya Pablon dulu itu enggak ada masalah. Karena nomor Pablon itu dia menjadi nomor register ID Bapak Ibu sekalian. Jadi yang belum di sini nanti registernya ditekan aja. Maka di sini dimasukkan aja nama email address kita. Contohnya ini punya saya. Tapi ini nanti email address ini tidak harus sama dengan email address yang kita daftarkan di Google Scholar ataupun yang kita daftarkan di Sinta. Jadi bisa saja nanti berbeda, bisa sama. Tak ada masalah Ibu. Nah itu juga untuk passwordnya juga bisa sama, bisa beda. Jadi tidak ada masalah. Saya tidak perlu samakan atau bedakan, itu tergantung masing-masing aja. Jadi ini nanti kalau sudah diisi semua, tinggal nanti, ini enggak saya isi karena saya sudah punya akun. Ini tinggal diisi semua. Ini ada captcha-nya ditulis. Nanti register-nya akan bisa ditekan setelah diisi semua. Maka saya akan kembali lagi ke akun saya yang sudah buat. Kalau yang sudah punya nanti, tinggal sign in aja. Sign in, maka dia akan masuk ke akun WOS masing-masing. Akun WOS-nya itu nanti seperti ini. Ini akun WOS saya. Itu nanti kalau kita mau lihat punya kita di My Profile ini. Kita tekan aja My Profile. Di sini akan kelihatan kita punya akun. Jadi foto ini kita sendiri nanti yang masukkan. Di sini ada edit. Kalau kita tekan edit, maka kita ada nanti memasukkan foto dan sebagainya. Nah, maka setelah itu nanti, maka di sini akan ada Web of Sign Resistor ID. Ini nomor ID kita ini, yang sudah ada. Nah, inilah nanti yang dipopi. Itu dipastikan ke Sinta kita. Di Sinta kita ini ada Resistor ID. Jadi ini AAK 220 ini, itu asalnya dari sini. AAK ini 65982020. Ini memasukkan di akun kita masing-masing. Jadi ini memang harus kerjaan sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa diandalkan verifikator. Karena verifikator itu hanya memperifikasi. Namun pengisian data-data Bapak-Ibu itu harus tanggung jawab masing-masing. Jadi kalaupun ada kesalahan, itu adalah menjadi tanggung jawab masing-masing. Kemudian selanjutnya, tentang Garuda ID. Nah, Garuda ID ini juga kita peroleh dari Garuda. Cuma Garuda ID sekarang ini, mohon maaf Bapak-Ibu, karena ini lagi maintenance. Jadi saya nggak bisa menunjukkan bagaimana caranya kita mendapatkan yang namanya Garuda ID itu. Ya, mungkin nanti bisa layak kesempatan. Tetapi mungkin target kita yang paling penting pertemuan ini adalah memastikan bahwa akun kita tadi, sudah ada Google Scholar ID-nya dan WOS atau WOS Recessor ID. Kemudian yang Skopus ID ini juga kalau sudah ada bisa dimasukkan. Nanti juga mungkin dari sesi tanya-jawab saja, nanti mungkin yang diperbanyak. Nanti kalau memang ada pertanyaan tentang Skopus ID, bisa kita nanti bahas karena tidak semua juga memiliki Skopus ID. Nah, kemudian kalau ini semuanya sudah terisi dengan benar, maka ini nanti di-save ya, update profile. Berarti nanti kalau sudah update profile, itu semua yang berkaitan penelitian kita yang terindeks, baik di Google Scholar maupun di WOS, maupun di Skopus, maupun di Garuda, itu akan langsung terupdate di Sinta kita punya. Skor kita akan naik. Nah, bagaimana caranya kita memperifikasi ataupun mengupdate punya kita sendiri, sudah bisa juga. Jadi tidak perlu harus menunggu verifikator. Jadi di sini nanti tinggal Bapak-Ibu pilih di MySinta ini. Di sini apa yang mau Bapak-Ibu verifikasi. Misalkan mau memperifikasi publication yang Google misalkan. Maka tinggal nanti ditekan di sini. Nah, dia akan menuju ke halaman Google Scholar kita yang sudah terpublish. Ini kita menunggu sebentar, lagi-lagi loading. Nah, ini sudah masuk. Nah, di sini ada tombol hijau. Ada nampak di sana kan, tombol hijau. Ini ada tulisan Request Synchronization. Nah, jadi ini nanti tinggal diklik saja. Maka nanti apapun karya-karya yang sudah ada di dalam Google Scholar maupun di dalam Google Scholar saja. Ini khusus untuk Google Scholar ya. Ini ditekan saja. Request Synchronization. Yes. Send request. Send request. Nah, ini bisa Bapak-Ibu lakukan sendiri untuk mengupdate supaya data-data penelitian Bapak-Ibu langsung terupdate di Sinta sehingga yang penelitian yang baru akan masuk. Nah, di sini cuma proses request-nya ini itu bagi author itu diberikan waktu satu minggu sekali. Berbeda dengan verifikator, dia bisa melakukan request sinkronisasi itu setiap waktu. Tidak ada batasan untuk author itu satu kali satu minggu. Tapi tidak apa-apa, penelitian kita juga tidak setiap hari kita ada penelitian kita yang kita mau sinkronisasi. Nah, demikian pula yang lain. Misalkan kita punya publication was, maka kita tinggal tekan di sini. Kalau mau disinkronisasi. Kalau mau skopus, tinggal pilih publication skopus. Maka akan muncul juga tombol hijau untuk sinkronisasinya. Begitu pula dengan buku. Ini buku. Nah, kita akan masukkan di buku itu judul buku kita semuanya nanti kita bisa melakukan sinkronisasi dan memasukkan nama-nama ataupun judul buku yang kita punya. Jadi, menunya di sini. Jadi, mungkin menu-menu ini mungkin masih jarang yang menggunakan. Menggunakan was free. Nah, nanti silakan nanti di kotak-katik setiap menu-menu yang ada itu untuk mengupdate data-data yang terbaru. Ini lagi loading sebentar. Mohon maaf, ini agak jaringannya agak lambat di sini. Oke, saya kira itu sedikit gambaran dulu dari saya. Ya, mungkin lebih baik nanti kita lanjutkan lagi. Karena itu intinya tadi. Saya tidak akan mengajarkan bagaimana membuat Google, membuat email, bagaimana membuat Google Spolar. Itu kan harusnya sudah punya semua. Jadi, supaya ini bagian-bagian yang saya lihat yang perlu ditutupi saja. Yang di sini sehingga nanti mengakibatkan skornya itu tidak naik-naik. Karena yang pertama, dia tidak mengupdate tadi yang Google Spolar-nya tadi. Kemudian, dia tidak melakukan sinkronisasi pada akun masing-masing. Kemudian, dia tidak memiliki WOS itu. WOS itu. Kemudian juga yang Arjuna. Itulah yang menyebabkan skornya itu tidak naik-naik. Dan kemungkinan yang kedua juga tidak pernah mengelola akunnya atau masuk login ke akun untuk melihat MySinta-nya tadi. Oke, saya kira itu dulu ya Pak Moderator. Mungkin bisa dilanjutkan lagi dengan tanya-jawab ataupun ada sesuatu yang mau langsung ditanyakan. Saya kira lebih banyak tanya-jawabnya lebih bagus. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, saya kira itu dulu ya untuk penjelasan singkat dulu dari saya. Mungkin sambil melanjutkan bisa dilakukan dulu tanya-jawab. Supaya kita bisa menyelesaikan problem apa sebenarnya yang nanti yang perlu kita selesaikan disintai. Terima kasih. Tidak terdengar Pak suara Pak Bayu. Tidak terdengar suara Pak Bayu. Dengar Pak Manif. Baru dengar, Alhamdulillah. Siap, siap. Oke, terima kasih Pak Haji. Sudah luar biasa sekali Bapak Ibu. Ternyata kita tidak hanya menunggu verifikator perubahan tinggi untuk memverifikasi Sinta kita. Tetapi juga secara pribadi dapat menarik. Mulai dari Skopus, WOS, Google Schooler, sampai dengan Garuda. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu. Mungkin sudah bisa sesambil ini. Mendengarkan materi tadi. Bisa langsung membuka akun Sintanya masing-masing. Langsung di-doing. Tadi kan learningnya nih. Langsung doing gitu kan. Langsung dipraktekkan. Baik, Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Mana tahu ini setelah dapat penjelasan ada muncul pertanyaan. Nah, silakan nih. Tiga pertanyaan di awal dulu nih. Boleh. Raise hand boleh. Atau langsung aktifkan mic-nya juga boleh, Bapak Ibu. Silakan. Gak paham-paham nih Pak Manif. Luar biasa Pak Manif. Pak Haji Agus Maulana. Pak Dr. Haji Agus Maulana tadi monitor, Pak. Boleh, Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Boleh. Silakan. Monggo. Dikasih slot seluas-luasnya. Boleh diaktifkan Bang Bayu Fajar Susanto S.E.M.M. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dengan layar dipersilahkan. Selamat pagi buat semuanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai... Itu kan penelitian, ada beberapa penelitian saya. Munculnya di Google Skuller. Itu bagaimana cara agar bisa muncul juga di Garuda. Kebetulan kan di Garuda, di Sintanya itu masih nol tuh Pak Ji. Jadi apakah yang di Google Skuller itu bisa kita ambil juga untuk di Garuda? Atau memang yang dari Google Skuller itu nggak bisa untuk di Garuda? Padahal kan beberapa penelitian atau jurnal kita itu sudah masuk ke dalam Garuda gitu Pak Ji. Jadi bagaimana caranya itu Pak Ji? Itu yang ingin saya tanyakan Pak Ji. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bayu pertanyaannya. Di recap lagi terkait tentang Garuda. Karena di sana kan tercantum juga ID Garuda gitu kan. Mana tahu bisa scoring naik juga gara-gara ada indeksasi Garuda kan begitu ya. Baik, kita tampung dulu ya. Ada rice hand dari Bu Nurkomariah. Bu Doktor, monitor Bu, silahkan. Barusan saya sudah didaftar untuk second kembali belum bagaimana panggungannya. Bisa didengar ya Pak Yasir saya Pak? Bisa diulang Bu Doktor. Barusan saja saya sudah melakukan registrasi untuk web science. Tapi mau masuk lagi nggak berhasil nih Pak. Gimana caranya? Oke, siap. Kendara teknis ya Bu. Insya Allah dijawab sama Pak Haji nanti. Ada lagi Bu? Register di mana? Mungkin maksudnya sudah mendaftar Pak Haji di Clarified Analytic Institute of Web of Science. Tetapi ketika mau login ulang ternyata tidak bisa masuk. Nah ini kendalanya. Atau ada notifikasi by email Pak Haji harus diverifikasi atau seperti apa. Mungkin nanti dijelaskan ya Pak. Kalian satu lagi Pak. Siap, kita tampung. Satu lagi Pak Herdiansyah, LCMA. Silahkan Pak, waktu dan layar. Suara kau masuk. Munggu Pak Desen. Kasih. Saya bantu unmute ya Pak. Oke, siap. Silahkan Pak Herdy. Mute lagi Pak. Sudah masuk? Sudah, sudah. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Abdullah. Izin, saya bertanya berkaitan dengan artikel yang kemarin, semester kemarin ada saya terbitkan di Sinta 5. Di salah satu setai, semuanya tinggi di Makassar kalau tidak salah itu. Tapi, saya lihat di akun Sinta saya itu tidak terakreditasi, Pak. Maksudnya apa istilah itu? Tidak terprepikasi ya. Dia terdaftar Sinta. Saya lihat di Google Scholarnya jurnal tersebut, dia memang belum update Google Scholarnya, tapi di Garuda sudah masuk, sudah update artikel yang saya publish itu. Tapi di akun Sinta masih belum terprepikasi jurnal yang saya masukkan kemarin, Pak. Nah, kira-kira itu permasalahannya di mana kira-kira ya? Siap. Sudah lagi, Pak. Kita coba. Siap, makasih Pak Haji. Baik, Pak Haji, ada tiga yang raise hand kemudian. Kita masuk ke sesi berikutnya ya, Bapak-Ibu. Ditunggu sebentar. Dijob sama narasumber, tiga pertanyaan di awal dulu. Pertama tadi, dari Pak Bayu Fajar Susanto terkait indeksasi Garuda untuk sinkronisasi di Sintanya bagaimana. Yang kedua, Bu Dr. Kemaria terkait WOS akun. Ini masalah teknis, mungkin Pak Haji bisa jelaskan lagi. Yang ketiga, Pak Herdi mungkin belum masuk karena belum diverifikasi atau belum indeksasinya, belum dari publishernya mungkin. Nah, mungkin seperti apa jawabannya, Pak Haji? Kami waktu yang tepat, kami persilakan, Pak Haji. Yang di chat ada, Pak Bayu. Ya, yang di chat nanti, Pak. Kita tampung ke sesi kedua. Kita tampung sebanyak-banyaknya, pokoknya kita klirkan. Siap, siap, Pak Haji. Yang ketiga, Pak Bayu, Pak Bayu ya, tentang pertanyaannya, kok Garuda saya belum masuk di dalam Sintanya. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi, masing-masing di dalam akun kita itu, itu tersedia ID ataupun nomor kode kita untuk setiap akun. Baik Skopus, maupun WOS, maupun GS, Google Scholar, ya kan? Maupun ya akun yang tadi, apa aja itu ya? Ada WOS, ada Skopus, ada GS, dan ada yang satu lagi kan Garuda. Jadi, kalau memang kita punya kita Garuda itu belum terupdate, ya coba diperiksa dulu, apakah akun kita itu di dalam Sinta itu sudah memasukkan nomor ID Garuda kita di dalam akun kita tadi, di dalam akun Sinta kita. Kalau sudah masuk nomor Garuda kita, apakah kita sudah melakukan tombol hijau tadi, melakukan request sinkronisasi? Jadi, intinya begini, masing-masing Garuda, WOS, maupun Skopus, ya, ataupun GS, Google Scholar, itu dia punya ID masing-masing, dan dia tidak ada ketergantungan dengan satu dengan yang lain, gitu. Jadi, Sinta kita ini punya koneksi kepada masing-masing akun-akun tadi, baik yang Arjuna, maupun Skopus, maupun WOS. Tapi, dengan syarat kita sudah memasukkan semuanya di dalam akun kita tadi, di dalam akun Sinta kita, seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi, silakan nanti Pak Bayu cek dulu, ya, apakah nomor ID Garudanya sudah benar? Kemudian, yang kedua, apakah nomor ID itu sudah di-inputkan di akun Sintanya? Kemudian, yang ketiga, apakah sudah dilakukan request sinkronisasi di dalam akun untuk yang, apa, My Garudanya itu, ya, My Sinta Garuda, ya. Itu sementara saya bisa jawab untuk Pak Bayu. Nah, kemudian untuk Bu Komaria, ya, Bu Komaria itu pendaftaran pada WOS, ya, jadi ataupun Clarified itu tadi, itu setiap mendaftar itu. Itu, zona mahasiswa, cari. Ya, setiap kita mendaftar di akun Garuda, di Faridit tadi, ya, saya misalkan contohkan di sini, saya coba share lagi, aduh, ya, atau gini, saya jelaskan aja. Itu kita nanti passwordnya itu, itu ada karakter-karakter tambahan, ya, itu pertama dulu. Kita tidak bisa menggunakan itu passwordnya itu tanpa ada karakter tambahan seperti tanda seru, tanda dolar, ya, itu dimasukkan di dalam password itu. Selain huruf besar, huruf kecil, ada angkanya, dan ada simbolnya. Kemudian kalau sudah memang berhasil, itu silakan dibuka emailnya di verifikasi dulu, email dari Clarified atau WOS tadi, diaktifasi. Kalau Ibu belum aktifasi, dia belum mau masuk ke dalam akun Ibu. Jadi bagaimana cara mengaktifasinya? Ibu login dulu ke dalam akun email Ibu sendiri yang Ibu daftarkan di WOS tadi. Ibu menggunakan akun apa tadi mendaftar di WOS. Maka di situ akan masuk linknya, Ibu klarifikasi dulu, kemudian diaktifasi, nanti baru bisa masuk ke WOS-nya. Nah, itu untuk pertanyaan Bu Komaria. Kemudian untuk pertanyaan Pak Ustadz, nih, dari Sekretaris Yayasan, Alhamdulillah, nih, Bapak juga ikut hadir. Nah, itu untuk, tadi Sintanya belum masuk, yang pertama, itu Bapak bisa cek dulu, ya, cek dulu di jurnal Sintanya tadi, ya. Jadi kita nih nanti masuk ke dalam jurnal Sinta masing-masing, ya, ataupun di dalam jurnal itu, ataupun di Sintanya juga bisa. Ya, tapi bagusnya kalau memang Bapak bisa buka aja di Sintanya itu nanti. Itu kan ada masing-masing jurnalnya, ya, seperti ini saya contohkan, lah, ya. Saya buka dulu misalkan ini, salah satu jurnal yang ada, ya. Atau saya masuk di Sinta ini, ya. Boleh sambil di-share screen, Pak Haji? Bentar, nih, lagi apa, lagi saya mau tampilkan, ya. Bentar, ya, ah. Nah, ini, ya. Bentar, ya. Ini memang agak lambat, ya, dulu. Ini bisa, nih. Ini bisa, nih, ya, di-share, 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 di-share. Ini bisa, nih, ya, di-share, di-share. Ini bisa, nih, ya, lalu ya. Ini bisa, nih, ya, lalu ya, Pak Haji. Kalau sesuatu emang harus baik, ya, Pak Haji. Jadi tunggu, ya, Pak. Iya, itu. Harus bersabar Dengan kondisi seperti ini Sinta gak bisa jalan sempurna Ya Kayaknya gak bisa nih Mungkin lagi banyak yang mengakses Tapi intinya begitulah ya Saya mau nyampaikan Di dalam Sinta itu kan ada Nanti kita searching jurnal Jadi nanti dimana kita mempublish jurnal kita itu Kita searching di Sinta itu Nama-nama jurnal yang terakhir Itu akan nampak di jurnal itu Nama-nama artikel yang sudah terpublish Nah kalau memang dia sudah masuk di situ Itu tinggal kita request Sinkronisasi sudah masuk ke dalam Sinta kita Tapi kalau memang di situ tidak masuk Ya otomatis gak akan mungkin bisa sinkron Ke akun kita Untuk artikel tadi Jadi langkah pertamanya itu Kemudian bagaimana kalau memang dia tidak muncul Di Sinta itu Di arah jurnal dia Itu kita harus menghubungi pengelola jurnalnya Ya Minta tolong kepada pengelola jurnalnya Itu untuk memasukkan artikel kita itu Kedalam profil Google Sekolar Jurnalnya Nanti kalau sudah masuk di profil Sekolar Jurnalnya Itu otomatis nanti akan masuk juga Di dalam Sinta Ya itu akan sinkron dengan sendirinya Di Sinta Jadi berkemungkinan itu pengelola jurnalnya itu Bisa juga ada yang pengelola jurnal itu Kurang besit ya atau lengah ya Sehingga itu tidak dimasukkan ke dalam Profil Google Sekolar khusus artikel kita Atau mungkin juga bisa tertinggal Karena terlalu banyak mungkin artikel yang dia Harus masukkan ke profilnya Itu sementara jawaban saya untuk Pak Sek ya Terima kasih Ya Pak Haji Alhamdulillah Untuk Bu Doktor Nurkamaria Nanti dicek email lagi Bu Bahwa mana tahu kita harus diverifikasi dulu Baru akunnya akan aktif Mungkin itu baru inaktif Karena baru register kan Jadi dia harus diaktifkan kembali Dengan melakukan tombol verifikasi di email Kalau ada masuk email Iya Bu Doktor Nunggu 30 menit lagi katanya Nah Ibu disuruh bersabar itu Insya Allah berkah tuh Bu Doktor Insya Allah Pak Sek Terima kasih Nanti ditunggu saja Pak Karena memang tahapan sudah masuk di skuler Kalau jurnalnya terakreditasi Maka tinggal disinkronisasi saja di Sinta Kemudian tadi Bang Bayu Dipastikan dulu bahwa Garuda ID-nya Sudah ter-include di Sinta Sehingga tinggal tunggu Bahwa paper itu akan update Di akun Sintanya masing-masing Bapak Ibu kita lanjut ke sesi berikutnya Di kolom chat ada pertanyaan Dari Bu Rifni kalau nggak salah Bu Rifni ya Sebentar Bu Rifni Novita Sari Bertanya terkait Nanti teknis nih Pak Haji Mohon di-share screen kembali Terkait Bagaimana klaim Buku Klaim buku disinta Nah klaim buku disinta Mungkin bisa dipraktikan sedikit ya Pak Haji Nanti ini pertanyaan Bu Rifni Yang raise hand silahkan Bu Doktor Fitri Wahyuni SHMH Waktu dan layar Dipersilakan Ibu Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama kita hormati Ya narasumber kita Kemudian Penaja kegiatan ini LPPM dan Bapak Ibu Para dos Kegiatan ini Mungkin Sama tadi Pertanyaan di kolom chat ya Tapi tidak apa-apa Saya pertegas lagi Pertanyaan ini Karena perlu kita memang Mengupdate Data-data kita disinta ini Ya terutama Ke buku Apakah setelah kita Mengupdate data kita Buku itu Di Google Schooler Perlu kita update kembali Di Sinta Atau cukup hanya Di Google Schooler Sinta itu Pak Haji Atau bagaimana Itu saja mungkin Pak Haji Pertanyaan dari saya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Dr. Fitri Boleh langsung Pak Ada lagi Bapak Ibu Satu lagi silahkan Sesambil menunggu Boleh ditanggapi Pak Haji Pertanyaan Boleh tanya juga Pak Bayu Boleh Boleh Pak Ketua Boleh silahkan Silahkan Pak Mwanif Saya izin tanya Pak Haji Silahkan Pak Apa salah satu Yang membuat Skor Sinta kita itu naik Pak Haji Misalnya Kan itu ada nih beberapa Kalau saya lihatkan Ada yang Google Schooler ini Sudah banyak disitasi Namun Rangkai Sintanya Di PT ini Masih rendah Pak Haji Nah seperti itu Atau apa sebenarnya Yang untuk Menaikkan Salah satu Atau ada berapa Misalnya Untuk menaikkan Sekor Sinta kita Itu saja mungkin Pak Haji Makasih Pak Mwanif Pak Haji Silahkan Pak Haji Ditanggapi Dari Ibu Rizmi Ibu Dr. Sitri Pertanyaan mirip Tadi itu terkait teknis Penarikan Karya Kemudian Pak Mwanif Tadi Indikatornya tadi ya Pak Mwanif Ya Siap Pak Haji silahkan Pak Haji Oke ini layar saya Udah kelihatan ya Di sana ya Tentang akun Sinta saya ya Kelihatan ya Di sana ya Nah Ini kan akun Sinta saya Kelihatan ya Nah ini Kalau memang nanti Kita masing-masing kan Punya akun Maka nama kita Akan terlihat di sini Sebagai apa Memastikan bahwa itu Memang sudah Login Ataupun sudah Terkoneksi Dengan akun kita Maka di sini Kita yang pertama sekali Kalau untuk itu Untuk Buku Kita misalnya di sini My profile kita Kita munculkan dulu Profil kita Ini kan tentang Yang buku ya Mudah-mudahan Akses Sintanya Lebih cepat Kayaknya memang Sintanya juga Lagi bermasalah Mungkin ini Ya kalau Garuda Tadi saya akses Tidak bisa lagi Maintenance katanya Nah ini lagi Sulit ya Terima kasih Mungkin kalau ada yang bisa masuk Sinta lebih cepat Pak Bayu Mungkin bisa di-sharekan screen Pak Bayu Kalau saya ini mungkin agak terkenal masuk Sintanya Bentar Pak Ji Yang buku ya Pak Ji Ya yang masuk aja ke akun Sinta Pak Bayu dulu Nanti baru kita lihatkan yang untuk bukunya Pak Bayu Di menu bukunya itu di bawah tadi Pak Bayu Supaya bisa lebih cepat kita tata Nah itu kan di My Sinta itu Itu kan ada di sebelah kiri Nah disitu ya My Sinta Nah disitu Pak Bayu Nah disitu kan ada buks itu kan Tinggal dipilih aja yang buks itu Lambat juga sih Pak Ji Ya lambat juga ya Nah disedap sama Pak Manip jaringannya Pak Ji Ya 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 Itu tunjukkan Pak Bayu cara memasukkan bukunya tuh Pak Bayu Itu Pak Bayu banyak buku kan Nah itu kan agak lambat juga Pak Bayu udah banyak bukunya tuh Ya coba ini saya memang agak lambat kalau disini Memang tuh buku itu nanti Memasukkan judul bukunya Sampul bukunya dan sebagainya Untuk verifikasinya ditetap melalui verifikator ya untuk verifikatornya Sebentar Pak Ji Kalau misalnya buku itu sudah kita masukkan di Google Scholar Apakah kita bisa tarik datanya di Sinta juga Atau memang harus melalui akun Sinta itu kita masukkan Bisa double Bu Bisa double Jadi ibu kalau punya buku yang terindeks Google Scholar Itu bisa masuk juga di Google Scholar Juga bisa masuk juga di buku ibu klaim sebagai buku Jadi nanti bisa nilainya double Malah dua-dua dapat Karena bukunya terindeks Google Scholar gitu Beda kalau memang bukunya hanya tidak terindeks Google Scholar kan Hanya kita cetak tidak kita tidak online kan gitu Makanya itu masuknya buku saja gitu Oke Oke kemudian sekalian ini saya tidak lanjuti Yang tadi tentang Google Scholar ibu tadi Kalau ibu sudah masukkan ke Google Scholar itu Itu otomatis nanti dia akan masuk ke akun Sinta ibu Cuma mungkin agak lama aja Tapi kalau mau ibu cepat nanti ibu login aja ke akun ibu Tadi di situ ibu cari tombol sinkronisasinya Maka langsung masuk ke akun ibu Ya itu caranya Mungkin ada satu lagi nih yang belum saya jawab Tadi tentang buku itu tempatnya sudah tahu kan ibu Tempatnya sudah ada di situ Tinggal masukkan data aja Nanti sinkronisasinya tetap nanti verifikator Untuk skor Sinta ini Sinta ini naik atau turunnya itu Sebenarnya itu sudah ada ini apa ya Metriknya itu Pak Mu'anif Ya ada metriknya Jadi untuk metrik ini beda-beda poinnya gitu Jadi ada yang mungkin yang terindeks focus tuh Poinnya beda sama yang terindeks focus Kemudian yang Sinta itu juga poinnya itu beda-beda Jadi itu sudah ada kayak rumusnya Jadi rumusnya itu memang kita Tidak perlu rasa terlalu pusing dengan rumusnya Yang penting bagi kita ini semakin berbobot Citasi itu akan semakin berbobot jurnalnya Ataupun artikel kita Kemudian citasinya juga Walaupun citasinya cuman sedikit Tapi jurnal kita itu mungkin terindeks focus atau was Maka poinnya itu jauh lebih tinggi Daripada mungkin kita hanya Google Scholar saja Tidak terindeks Sinta ataupun misalkan scopus Maka poinnya juga rendah Tapi itu yang jelas adalah akumulasi dari semua Apa namanya Publikasi ilmiah kita Termasuk buku di dalamnya Kemudian termasuk juga Hak cipta Itu termasuk juga di dalamnya Tapi kalau saya perhatikan Itu yang paling tinggi poinnya cepat citasi itu buku Jadi kalau memang Pak Mu'anif ini mau dapat citasi banyak Itu buku ya Buku yang terindeks Google Scholar Seperti kawan-kawan itu Pak W.R itu ya Mungkin banyak buku dia Kemudian juga Pak Bayu Kemudian saya lihat Pak Mulono Itu ya Itu banyak buku-buku dia Termasuk Pak Siapa namanya Kawan-kawan kita kemarin yang banyak membuat buku itu Maka skor dia cepat naiknya Nah itu salah satu triknya saya lihat Memang untuk buku yang bisa diakses di Google Scholar Atau terindeks di Google Makasih Pak Mu'anif Itu jawaban saya Pak Mu'anif Mohon maaf mungkin masih banyak kekurangan Tapi setahu saya seperti itu Pak Ya Makasih Pak Haji Alhamdulillah Bu Rifni raise hand Boleh Bu silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait dengan penarikan buku ya Yang di Google Scholar Tadi Pak Haji bilang bisa double pointnya Tapi apakah kita melakukan sinkronisasi aja cukup Atau perlu diambil secara manual lagi Gitu aja pertanyaannya Pak Haji Makasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap Boleh Pak Haji ditanggapi Pak Haji Baik ya Jadi kalau memang buku Buku yang tidak terindeks di Google Scholar Artinya memang dia tidak akan bisa kita add Melalui akun Google Scholar kita Karena dia tidak muncul di itu Di Google Scholar itu ya Dia cuma ada di buku pegangan kita aja Misalkan ini Buku perkuliahan atau buku ajar ya kan Maka itu memang harus kita input manual Di dalam akun kita Kita sendiri yang meng-input judulnya ISSNnya itu ada kan Kita masukkan ISBNnya kalau tak salah buku Nah setelah itu masuk Baru disinkronisasikan oleh verifikator Nah seperti itu Jadi double itu kalau memang buku itu Kita punya Bukunya itu bisa kita input manual Ya untuk kategori buku Nah itu kita dapat poin buku Kemudian karena buku itu terindeks di Google Scholar Kita masukkan melalui akun Google Scholar kita Sehingga itu dicatat sebagai salah satu artikel penelitian gitu Bu Jadi makanya dia bisa double gitu Ya itu jawabannya Pak Bayu untuk Bu Rifni Silahkan dimasukkan dulu ya Ya makasih Pak Jini Ya makasih Bu Rifni Kadang-kadang penerbit itu ada yang Izin menampakkan ya Pak Aji Pengalaman saja bahwa Kalau buku itu yang ada indeksasi Google Scholarnya Kerja kita lebih gampang Tinggal disinkronisasi di Sinta Tetapi kalau tidak ada indeksasi Scholar Biasanya tinggal di searching saja ISBNnya di Sinta Nanti langsung tertarik Tertariknya dari perpunas saja Nanti otomatis masuk Biasanya yang tidak masuk itu covernya Cover sama soft dari bukunya Nah itu tinggal kita masukkan saja Tetapi biasanya kan kalau di Sinta Tidak butuh bukunya Tetapi butuhnya cover sama judul dan ISBNnya Itu lebih mudah sih kalau buku Bapak Ibu Tinggal diambil saja menu buku Dan di inputkan saja ISBN Nomor ISBNnya Kemudian ditarik disinkronisasi Berdasarkan perpunas Otomatis biasanya langsung masuk itu Tapi kalau dia Scholar sudah Biasanya lebih mudah Tinggal sinkronisasi Scholar Dan otomatis masuk ke dalam akun Sintanya Oke Bapak Ibu Ada yang mau ditanyakan kembali Boleh silahkan Saya mau tambahkan Pak Bayu Pak Haji Boleh silahkan Pak Pertanyaan muanit itu Bagaimana skor Sinta Kalau pengalaman saya itu salah satunya Karya-karya itu dihakikan Jadi kayak buku Jurnal dihakikan Didaftarkan hak kekayaan intelektualnya Itu salah satu penambah Kalau skor Sinta Mungkin begitu tambahan Jadi hakikan murah ya Cuma 250 ribu Kalau menulisnya berempat Berapalah cuma Makanya Hidup ini memang kita Dari Sinta diajarkan Bagaimana memperkuat silaturahmi Berkolab-kolab lah kita Kalau mau murah Karena dapat semua Kalau skor Sinta terdapat Mungkin itulah tambahan dari saya Kolaborasi dengan jurnal Untuk Sinta kita memang harus berkorban Pak WR Supaya dia lebih cinta dengan kita Kan gitu Pak WR Ya Makanya Kadang-kadang kawan-kawan kita Ini kan Kalau saya lihat Ada yang nanya Kita Dibuat target Satu semester itu Minimal penulis pertama Dua Penulis Dua Tiga Empatnya Tiga Internasional Satu Nasional Dua Buku Chapter Satu Buku referensi Satu Jangan pikir Jangan tanya Terlalu kebanyakan Kalau saya gak mau mikir gitu Selagi ada uang Daripada beli rokok Lebaran itu Gas terus Karena uang kalau di kantong Itu bakal habis juga Nah itu kalau target Masing-masing sport itu Saya akan diajarkan sama Pak Anda Haji Abdullah Tapi itu saya jalankan Tidak teori aja Saya jalankan Dan ternyata berhasil Itulah salah satu Kenapa skor Sinta itu Cukup tinggi di Unisi Karena ilmu yang diajarkan Itu saya terapkan Mungkin itu tambahannya Terima kasih Pak WR Sharingnya Bapak Ibu Mudah-mudahan setelah kegiatan ini LPPM memfasilitasi Yang minimal kita punya bunga rampai Bunga rampai itu Book chapter Nah Pak Mwanif Mungkin bisa fasilitasi Book chapter Dari sisi ISBN kan LPPM juga bisa Klaim ISBN Dari lain kan juga Punya link Untuk ISBN Kalau buku Dan untuk penelitian yang lain Mudah-mudahan bisa Fasilitasi juga ya Pak Mwanif Untuk menaikkan H-index skornya Di Sinta Bapak Ibu Masing-masing Oke silahkan Kalau ada yang ingin Dipertanyakan kembali Terhadap Problem personal Di akun Sintanya Masing-masing Boleh Bapak Ibu Kita sampai 11.30 ya Bapak Ibu 15 menit lagi Silahkan Kalau ada yang mau Tanyakan kembali Itu ramai chatnya Pak Bayu Coba ditengok-tengok Pak Bayu Mungkin ada yang terlewat Chat-chat banyak absensi Pak Haji Ya Cuma ini ada Bu Mimin Bu Dr. Hermiza Mergesi Minta tolong Pak Haji Sudah masukkan buku Tolong diverifikasi Biar keluar bukunya Bu Mimin Biar naik juga H-index skor Sintanya Gitu ya Tolong dipasilitasi Pak Haji Tambahan Bu Mimin Tapi jangan sampai pulang Untuk menaikkan skor Sintanya Tulisan orang lain Kita klaim Entang-entang namanya sama Barangkali share Bapak Ibu ya Karena Nama itu bisa mirip Sangat mirip malahan Nah jadi Untuk menghindari Plagiasi Ataupun hanya ingin Popularitas skor Sintanya Namanya sama Klaim Tapi bisa terdetek juga Bahwa kan itu bukan punya kita Kan begitu Arief dan bijaksana saja Sebagai kaum intelektual Bukan begitu ya Bu Mimin Bu Mimin Tak ada suaranya nih Lagi bertapa Kayaknya di gunung sesuatu Gitu ya Lagi demam Pak Demam Siap Siap Bu Mimin Ada lagi Bapak Ibu Siap Siap Bu Doktor Baik Bapak Ibu Kalau tidak ada Pak Doktor Haji Abdullah Tidak pernah menutup diri Untuk sharing terkait Sinta Karena beliau adalah Verifikator Sinta Di Perguluan Tinggi Kita Di Universitas Islam Indragiri Selain beliau LPPM juga memiliki Akun sebagai admin Sinta di Perguluan Tinggi Jadi silahkan Inten saja Berkomunikasi Jadi supaya Tidak salah Tanyakan pada Yang ahlinya saja Ketika ada kendala Silahkan langsung Ditanyakan Di Japri Juga boleh Silahkan Sebelum kita tutup Kegiatan kita hari ini Bapak Ibu Kita minta akan Closing statement Dari Ketua LPPM Munisi Yang dalam hal ini Menjadi PIC Kegiatan pelatihan Pemutahiran Autor Sinta Kita pada hari ini Kepada Bapak Muanif Ridwan SPD IMH Sekaligus menutup Ini Pak Secara resmi Kegiatan kita Waktu dan layar Kami persilahkan Baik Terima kasih Pak Bayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Bapak Ibu Saya hormati Ada Saya tak tambahan dari saya Sedikit tambahan tadi Yang disampaikan Pak Aji tadi Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu Dalam menulis Salah satunya tadi adalah Kita harus memastikan Bahwa jurnal yang kita tulis Yang dimana kita menulis Itu harus punya Profil Google Sikuler Kemudian mereka Tarik ke Sikuler Kalau tidak Ini Seperti kasus saya juga Sebenarnya Walaupun kita nulis Di jurnal Sikta Kalau jurnal tersebut Tidak update Atau tidak punya Profil Google Sikuler Maka Atau profil Google Sikuler Minimal Tidak aktif lah Itu akan Merugikan kita sendiri Maka ini sangat penting Mungkin yang mau Ke LK Atau lektor Karena artikel Sikta Sangat dibutuhkan Kemudian Salah satu Yang Yang menjadi Perhatian juga adalah Untuk Mencantumkan Afiliasi Jangan berbeda-beda Karena itu Menyebabkan juga Tidak terdeteksi Sepertinya Seperti yang disampaikan Pak Jabuloh tadi Maka Bapak Ibu Perlu perhatikan semua Untuk menulis Afiliasi Usahakan Sama Itu saja Mungkin dari saya Terima kasih banyak Ini kepada Pak Jabuloh Yang sudah Memberikan Banyak ilmunya Kepada kita semua Semoga kita bisa Lebih baik lagi Dan Sekarang Sinta kita naik Kemudian kepada Pak Bayu Saya ucapkan juga Terima kasih Telah memandu Acara pada Siang hari ini Maka acara Siang hari ini Mari kita tetap bersama Dengan bacaan Alhamdulillah Terima kasih Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu Atensi dan kehadirannya Sampai dengan siang hari ini Presensi sudah saya share Di kolom komentar Zoom chatnya Silahkan diisi Nanti kalau bertanya Nanti kalau bertanya sertifikat Silahkan tanyakan Dengan PIC Atau LPPM Untuk kebutuhan Penunjang BKD Bapak Ibu Lumayan kan begitu ya Kemudian Terkait hal-hal lain Nanti bisa didiskusikan Di luar Daripada Virtual meeting Zoom kita Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Atas keadaan Bapak Ibu Sekalian Mohon maaf Jika ada Ucapan Kata-kata Yang tidak pada tempatnya Mewakili Panitia Penyelenggara Kegiatan Pemutahiran Autor Sinta Mengucapkan permohonan maaf Terima kasih Insya Allah kita ketemu Dilan kesempatan Di majelis ilmu Yang luar biasa kembali Salam sehat Salam sukses untuk semua Bila topik Pahdaya Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih pagi Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih Pak Bayu Terima kasih Bapak Ibu Siap Terima kasih Bapak Ibu Absen Yang bertanya presensi Diisi Bapak Ibu ya Presensinya Silahkan diisi Absennya Kalau yang tidak mau Berarti amal ibadahnya Kurang tuh Pak Direktur Ya juga kah Jadi langsung keluar ya nih Terima kasih Panitia Luar biasa Sama-sama Bang Doktor Boleh keluar nih Boleh Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Aji Bapak Ibu Terima kasih Siap Silahkan Bapak Ibu Nikmati snek dan kopi Yang ada di mejanya Masing-masing ya Jangan lupa Pak Bayu nih Spesialis moderator nih Kita jadikan Untuk diunisi Pak Aji dimana posisi Pak Jabdula Pekan Ibu Pak Pekan baru Ya Ya Pak Pekan Ibu Awas Bersaya Dibunisasi ya Dibunisasi ya